Halo sobat tinju dunia, jumpa kembali Kali ini kita akan melihat kabar terbaru pertarungan Otto Wallin dan Dillian White Dillian White alias Brody Snatcher mengkonfirmasi bahwa mengalami cedera bahu Sedangkan, Eddie Hunt selaku promotor Max Room Boxing Belum memverifikasi cedera dari Dillian White membatalkan atau tidak pertarungan dengan Otto Wallin Cedera dari Dillian White benar-benar tidak dipercaya oleh beberapa pun martinju Karena Dillian White bukan kali ini saja menghindari petinju yang berbahaya Dulu, tahun 2018 Dillian White diminta oleh WBC untuk melakukan pertarungan dengan Louis Ortiz Kingkong Mencari pemenangnya untuk bisa mendapatkan tiket wajib pertarungan gelar dengan sang juara Deontay Welter Dillian White menyianyiakannya, White lebih memilih menghindar tak mau menghadapi Louis Ortiz Kingkong Sekarang terjadi lagi, pertarungan tinggal menghitung hari Dillian White mengalami cedera bahu Apakah Dillian White mau menghindar lagi dari pertarungan berbahaya dengan Otto Wallin Untuk bisa bertarung langsung dengan Tyson Fury Dari kubu Otto Wallin kebakaran Jengkot Promotor Otto Wallin, Demetri Salita Menginginkan seandainya benar-benar cedera bahu Pertarungan Dillian White dan Otto Wallin harus disedwalkan ulang Ini tak adil bagi olahraga tinju Jika Dillian White cedera untuk bisa diamanatkan dengan Tyson Fury Itu benar-benar eliminator yang tepat bagi Dillian White Untuk bisa bertarung dengan Tyson Fury Kami dari kubu Wallin akan mengajukan petisi kepada WBC Pemenang dari White vs Otto Wallin akan menghadapi Tyson Fury Terserah, badan tinju WBC Alkah White diharuskan melawan Wallin Atau Dillian White diperpolakan meninggalkan pertarungan Untuk bisa bertemu dengan Tyson Fury Ucap promotor Otto Wallin Cedera bahu Dillian White kurang jelas White dianggap menghindar dari pertarungan beresiko dengan Otto Wallin Dillian White tidak mempunyai lawan untuk pertarungan berikutnya Apakah Gibson King akan melawan Dillian White Atau Dillian White akan meninggalkan sabuk WBC-nya Menunggu pemenang dari pertarungan Anthony Joshua vs Oleksandr Usik seri kedua Otto Wallin bukan pejuang sembarangan Wallin pejuang yang cerdas dan licin Tyson Fury pernah merasakan ketangguhan dari Otto Wallin Apa benar Eddie Hunt dan Dillian White ingin menghindar pertarungan beresiko melawan Otto Wallin Ya oke sobat tinju dunia Sekilas kabar berita tinju dunia hari ini Salam tinju dunia